Intro Shalom Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dimanapun Anda berada Baiklah pada pagi hari ini Sebelum kita memulai ibadah pagi kita mendengarkan firman Tuhan Kita buka ibadah pagi ini dengan bernyanyi dari buku ND Nomor 273 ayat yang pertama Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe Intro Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari Yang terkasih, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita Untuk mendengarkan firman Allah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kami boleh kembali mendengarkan firmanmu Tuhan semuanya itu Oleh karena kasih sayangmu kepada kami Kami meminta kepada Tuhan Agar senantiasa melindungi kami Merawat kami Dan menjaga kami Dalam pagi hari ini Hingga nanti sore hari Tuhan Terima lah Tuhan Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Buka hati dan pikiran kami Agar senantiasa firmanmu Menjadi kemuliaan bagi namamu Dan dapat tersebar ke seluruh dunia Bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya Inilah doa kami ya Tuhan Yang kami naikkan di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur dan berterima kasih Amin Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Firman Allah yang menyapa kita pada pagi hari ini Yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-24 Demikian firman Allah Barang siapa menurut segala perintahnya Ia di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dan demikianlah kita ketahui Bahwa Allah adalah Ada di dalam kita Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita Kami ulangin Barang siapa menurut segala perintahnya Ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia Dan demikianlah kita ketahui Bahwa Allah ada di dalamnya Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita Saudara-saudara Tahun Profesionalisme Tata Pelayanan HKBP Di dalam tahun 2023 Menitik beratkan kepada konsep pelayanan Kepada jemaat dimanapun berada Untuk menjangkau pelayanan sampai ke desa-desa yang terpencil Agar pelayanan gereja kita Tidak berhenti hanya di dalam kota-kota yang besar Tetapi HKBP dalam keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia Untuk menunjukkan jemaat yang berkualitas dalam iman Dalam bertindak Baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Salah satu pola dasar yang diterapkan oleh gereja kita Adalah mempersiapkan jemaat-jemaat yang tangguh Di dalam menegakkan aturan dan peraturan Dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Kita harus tunduk kepada aturan negara Dan berpola keimanan yang takut akan Tuhan Kita harus turut kepada perintah Allah Karena kita adalah anak Allah Yang taat kepada aturan-aturan Allah Dengan demikian Allah akan hadir di tengah-tengah kita Karena roh kudus akan selalu berdiam di tengah-tengah kita Ketika kita melakukan segala aturan-aturan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Dalam hal berumah tangga Dalam hal di dalam gereja Semuanya mempunyai aturan Ketika kita dititip beratkan kepada aturan Kadangkala kita sebagai manusia biasa Menganggap itu sebagai suatu beban Disiplin di dalam kehidupan berumah tangga Disiplin dalam bernegara Di dalam gereja Semuanya ada aturan-aturan yang mengikat dan mengatur Untuk menjalankan semuanya Daripada roda setiap organisasi Tetapi kadangkala itu selalu berbenturan Ketika aturan itu dijalankan di tengah-tengah kehidupan kita Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Demikian juga kita mengatur pribadi kita sendiri Itu adalah sangat susah untuk menentukan arah dan tujuan kita Kadangkala kita akan lari dari target-target kehidupan kita Disini kita menunjukkan satu kedisiplinan Yang kurang di dalam kehidupan kita Karena kita selalu mengandalkan kepribadian kita Atau pemikiran kita Oleh karena itu saudara-saudara Sobat-sobat anak Allah yang setia Bagaimana kita agar nyaman Untuk menerima roh Allah Ada di dalam diri kita Adalah hanya dengan menurut Taat kepada Allah Oleh karena itu Bila itu semuanya kita lakukan Kita akan hidup tentram Damai Karena yang kita perbuat Bukan hanya dengan hasil pemikiran kita Tetapi kita mengundang roh kudus Datang ke tengah-tengah pribadi kita Kepada hati kita Supaya roh kuduslah Yang selalu melakukan pekerjaan Melalui Tuhan ke dalam pribadi kita Lepas pribadi Saudara-saudara Apa yang dimaksud dengan roh kudus? Roh kudus adalah Pribadi Tuhan dalam konsep tritunggal Sebagai penolong bagi umat beriman Dan menuntun hati umat beriman Untuk mendapatkan keselamatan dari Bapak di surga Yang diujudkan dalam Yesus Kristus Sekali lagi roh kudus adalah Pribadi Tuhan dalam konsep tritunggal Sebagai penolong bagi kita Umat-umat yang beriman Dan menuntun hati umat beriman Untuk mendapatkan keselamatan Dari Bapak di surga Yang diujudkan dalam Yesus Kristus Lalu bagaimana cara untuk menurut Kepada Allah Adalah dengan menjalankan Kesepuluh perintah Allah Apabila itu bisa kita lakukan Setiap hari di dalam kehidupan kita Maka dengan demikian Dengan sendirinya Roh kudus berarti sudah menuntun kita Di dalam kehidupan kita masing-masing Oleh karena itu Saudara-saudara Sobat-sobat yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jangan pernah selalu kita Melakukan pekerjaan itu Tanpa mengundang roh kudus Di dalam hati kita Biarkanlah roh kudus yang selalu Berjalan di tengah-tengah kehidupan kita Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ke 27 Dikatakan demikian Setiap orang yang mendengar perkataanku Dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang menderikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak kerubuh Tetapi sebaliknya Ketika orang yang bodoh Menderikan rumah di atas pasir Kemudian datanglah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga ruguhlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Saudara-saudara Apa yang mau disampaikan di dalam tengah-tengah ini Adalah Bapak ibu saudara-saudari Hal ini menunjukkan bahwasannya Kita dituntut supaya kita bijaksana Supaya menjadi orang yang pintar Seperti yang tadi Mendidikan rumah di atas batu Sehingga kokolah fondasinya Lalu iman saudara Mari kita mendidik anak-anak kita Mulai dari kecil Agar senantiasa imannya bertumbuh Dan ketika dia besar Tidak akan dihancurkan oleh ombak Karena batu karang yang teguh Telah membentengin dia Bapak ibu saudara-saudari Dalam nats ini Yang mau disampaikan pada pagi hari ini Sebagai penoman kehidupan kita Untuk melakukan segala pekerjaan kita Yang pertama adalah Dalam peristiwa dan sehebat apapun Permasalahan dalam hidup kita Mintalah undanglah roh Allah Melindungi dan membantu kita Di dalam kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari Yang kedua Mari kita hidup dengan sukacita Apabila kita taat dan melakukan hukum Allah Saudara-saudara Hidup sukacita adalah Dengan melakukan segala firman Allah Dan taat kepada Tuhan Lalu kita lakukan hukum-hukum Taurat itu Demikian juga di dalam rumah tangga Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Di dalam kehidupan kita berorganisasi di dalam gereja Mari kita ikuti semua aturan dan peraturan itu Karena tujuannya adalah Untuk memberikan hal-hal yang terbaik Di dalam kita melakukan kehidupan kita sehari-hari Yang ketiga Kita diajak untuk bijaksana Dalam kehidupan kita Untuk membuat landasan fondasi yang kuat Dengan dibentengi iman kepada Allah Saudara-saudara Hal yang terakhir ini sangat-sangat-sangat Kita perlukan di dalam kehidupan kita Mari saudara-saudara Bentenginlah kehidupan kita Dengan Selalu mengandalkan Allah di tengah-tengah kita Selalu mengundang roh kudus hadir di tengah-tengah kita Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita Akan berbuah Percaya saudara-saudara Barang siapa yang mendahulukan Tuhan Tuhan akan mendengarkan Bukankah Tuhan yang menyampaikan Ketuklah Maka pintu akan dibukakan untukmu Mintalah Maka engkau akan mendapatkan Barang siapa Yang mendahulukan Tuhan di dalam kehidupannya Niscaya Hidupnya akan terberkati Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Kiranya Tuhan Allah berserta kita Amin Kita berdoa Ya Bapak Terima kasih atas firmanmu pada pagi hari ini Biarkanlah firmanmu Yang selalu kami handalkan di dalam kehidupan kami Berkati saudara-saudara kami Dimanapun berada Terutama sobat-sobat kami Yang dalam keadaan sakit Sakit fisik Ataupun sakit rohani Tuhan Yesus Kami mengundang engkau Hadir di tengah-tengah mereka Engkau melayani Engkau memberkati mereka Apapun persoalan Apapun penyakit mereka Dimanapun berada Dan terutama untuk jemaat HKBP Tuhan Yesus Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Sehingga senantiasa Boleh dengar-dengaran Akan firmanmu yang kudus Bapak terima kasih juga Tuhan Biarkanlah HKBP Denpasar Menjadi pelayan-pelayan Tuhan Bukan hanya di HKBP Denpasar Tetapi melayani seluruh jemaatmu Di seluruh dunia Agar senantiasa firmanmu Melalui Dunia perkembangan teknologi Hari ini kami gunakan Tetapi firmanmu tidak akan pernah berkesudahan Oleh karena itu Tuhan Kami mengucapkan terima kasih Ampuni dosa dan kesalahan kami Dan layakkanlah kami Akan berkatmu Di pada pagi hari ini Amin Sobat Tuhan Yesus Kami berdoa Semua penatua gereja HKBP Denpasar Mengucapkan selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memperkati semua karya-karya kita Di dalam kehidupan kita Shalom Yesus Tuhan Buang ke Raja-ku Aku mengikut setiap adamu Jangan yang lain tinggal di hatiku Hibur hatiku Tenang makannya Agar firmanmu tetap muka Terima kasih.